Halo semua, balik lagi di SabonDS Idol Adventure Waktunya kita masuk di sesi review Yang akan kita review kali ini adalah Karakter yang udah kita gacahkan kemarin ya Yaitu si Meliodas Demon Nah ini dia, kita akan review dia di video kali ini Dan kalian bisa lihat juga ya Sekarang Meliodas Demonku ini udah nyentuh di B6 Yang sebelumnya itu cuman di B4 ya pas gacahnya Cuman kurang 1 dupe kemarin kalau nggak salah Itu udah bisa ke B5 ya Nah kalau di B6 ini tuh dia udah kebuka 4 slot Di bagian ini ya, di bagian potensial ya Ya bersyukur lah untuk kemarin itu di bagian gacahnya Agak lumayan hoki ya Jadi di bagian bannernya, ini aku masih belum terusin Ini masih yang di totalan semalam ya Yang akan kita bahas di review kali ini tuh Mungkin nanti di bagian buildnya Untuk bagian team Dan kita akan coba di berbagai macam konten juga ya Di konten PPA sama di konten PPPnya Kita coba si Meliodas ini Nah pertama-tama ini kita coba lihat di bagian buildnya terlebih dahulu Di bagian buildnya atau di potensialnya ini Aku pasangin semua rata attack ya Di situ attack percent Cuman di sini masih yang agak mix ya Ini satu masih belum dapet yang legendarinya Masih ada satu slot yang unik ini Jadi ya masih belum terlalu sempurna Karena di bagian potensial ini juga lumayan agak susah ya Gacah ininya, gacah potennya Jadi kemarin udah aku cari-cari Masih belum dapet Dapetnya tuh cuman yang di bagian uniknya nih Yang slot terakhir Ini terserah kalian aja ya Untuk buildnya ini kalian bisa ikutin ini Atau kalian bisa build mix sendiri Mungkin kalian mau pasangin attack critical chance Attack critical damage Critical damage, critical chance Ya nggak apa-apa juga Jadi ya itu tergantung ke kaliannya Kalau aku sendiri pribadi sih Aku cocoknya tuh kayak gini ya Attack percent semuanya aja langsung Untuk di bagian pembahasan skillnya Mungkin singkat aja ya Untuk di bagian basic attack tuh Dia ada peningkatan final akurasi sebanyak 20% Dan ini bisa di stack sampai 5 kali Berarti final akurasinya itu bisa dapet sampai 100% Cuman untuk peningkatan akurasi ini Kita cuman dapet sampai di 5 detik doang ya Untuk durasinya Nah dan di bagian special skill Disini dia ada 2 ya Yang pertama ini ada dark claw Yang itu dia fokus di bagian damagenya Ini dia serangannya area Dan ada peningkatan 30% damage Di setiap debuff yang dipunyai sama musuh Terus dia juga bisa ngerestore 3 energy Di saat serangan berhasil Jadi singkatnya untuk skill yang dark claw ini Semakin banyak debuff yang dipunyai musuh Maka semakin tinggi juga ya Peningkatan damage yang diterima Dari si meliodas demonnya Disini bener-bener gak tertera ya Untuk batasan peningkatan ininya Peningkatan damagenya Yang mana ini nanti akan berkaitan Sama di bagian ultimatenya ya Dan terus yang satunya Ini yang untuk berserk Jadi yang di special skill satunya ini Dia tuh bisa immortal ya Selama 3 detik Untuk pertama kali kena fatal blow Dan yang terakhir di bagian ultimatenya Nah ini di bagian ultimatenya ini Yang namanya dark explosion Dan durasi cooldownnya itu sampai 10 detik Disitu dia damagenya sampai yang 1280% ya Untuk fixed damagenya Ini jadi damage ulti paling tinggi sekarang nih Untuk karakter legendary ya Jadi dia satu-satunya karakter yang bisa nyentuh sampai Seribu hampir 1300an damage ini Dan disini dia juga area Untuk serangannya Sampai 5 hit ya disitu Terus disini dia bisa nginflik Beberapa di buff ke target Ketika serangan berhasil Dan di buffnya ini bisa bertahan Sampai 5 detik Nah di buffnya disini Ini ternyata Udah aku coba juga ya Kemarin itu Ternyata di buffnya ini Langsung masuk ke 55 nya nih ya Yang mana kemarin tuh aku kira Di buffnya itu Cuman random ya Masuknya ke musuh Ternyata langsung masuk ke 55 nya ini Nah jadi kayak gitu Untuk yang di bagian skill-skillnya Jadi dia nih kayak yang Paket lengkap ya Dia sebagai DPS di elemen warna biru Dan kebetulan juga Kita sekarang di elemen warna biru tuh DPSnya kayak yang masih agak kurang banget ya Nah untuk di bagian basic statsnya disini Itu di bagian SP nya nih ya Yang agak aku concern sedikit Disini tuh dia agak tipis Dibandingkan dengan hero-hero yang lain Jadi ya harus berhati-hati banget Nah makanya nanti akan aku bahas juga Di bagian ininya ya Di bagian timnya Biar dia tuh gak gampang mati Dan kita lanjut ke bagian pembahasan Di bagian timnya Untuk tim idealnya itu Ya kayak gini sih Menurutku sekarang ya Kalian yang wajib banget ada itu Ya kayak ini sih Si Elizabeth Eternal ini nih Karena dia bisa ngasih barrier Di awal-awal turn Jadi bagus banget Untuk si Elizabeth ini Untuk tankernya itu Kalian terserah aja sih ya Kalian bisa pasangin Diana kuning ini Boleh juga Terus Diana merah juga boleh Ini dia juga bisa immortal ya Kalau Diana merah Terus kalau kalian gak ada Legendary tanker yang bagus Untuk yang uniknya Atau yang SR nya Kalian bisa pasangin Si Wailo ini Karena dia juga Di bagian skill-skillnya itu Ada immortal ya Pisanya untuk yang Paling penting lagi Disitu si King sih ya Si King ini juga Sangat penting banget Karena si King ini tuh Di bagian ultimate nya Dia bisa Ngingkris penal attack Sebanyak 20% Untuk elemen warna biru Dan paksi Seven Deadly Scene Oh iya untuk yang Di Meliodas Demon itu Dia paksinya juga Masih masuk ke Seven Deadly Scene ya Kalau kalian yang masih Belum tau Jadi karakter-karakter Yang ngebuff Atau memberikan Epek apapun itu Ke Seven Deadly Scene Itu masih bisa masuk Ke Meliodas Demon nya Walaupun disini Dia tertera Bukan dari paksi Seven Deadly Scene ya Disitu Swallow by Darkness Cuman dari Oficialnya sendiri Di bagian update detail Kemarin itu Aku ada lihat Untuk paksinya itu Dia masih bisa masuk Di bagian paksi Seven Deadly Scene Dan sisanya Untuk karakter-karakter lain Itu bergantung Sama akun kalian ya Kalau punya aku sekarang Ini ada Aku pasangin 3 DPS Si Escanor Sama si Ban Dan satu ini juga Nggak kalah penting sih Si Merlin ya Karena biasanya di bagian Stats Atau di bagian PPP Itu musuhnya ada yang punya Barrier Sama ada punya Immortal Jadi counternya itu Ya si Merlin ini nih Yang bisa ngilangin buff Immortal Karena dia bisa ngilangin buff ya Jadi untuk penggunaan Ultimate nya Nanti bakalan jadi kayak gini ya Rotasi Ultimate nya Yang pertama-tama Kalau kalian yang punya Si Elizabeth Eternal Dia harus jalan duluan ya Jadi Ultimate nya itu Yang di pertama Biar langsung dapet Bagian yang Barrier nya ini nih Yang sampai 2 kali Damage yang nggak masuk itu ya Terus yang kedua Tentu saja Kita langsung pakai Ultinya si Meliodas Demon nya Biar di buff nya yang tadi Yang 5 di buff itu Langsung masuk Dan otomatis Dari skill spesialnya itu Yang memerlukan di buff Itu bakalan jadi Lebih sakit lagi Sisanya disini ya Terserah aja ya Cuman kalau disini Yang ketiga itu Aku pasangin si King Untuk Ultimate nya Biar langsung dapet Final Attack nya ya Penambahan Final Attack Tadi 20% Untuk anggota Seven Death Leasing Yang lain Kayak si Escanor Si Meliodas Demon nya Sama si Bun nya nih Di nomor 4 Disitu aku pasang Escanor Untuk Damage Dealer Ku yang lainnya Dan sisanya Terserah Ini tergantung Akun kalian ya Jadi kayak gitu Untuk komposisi Team yang aku Gunakan sekarang Nah sebelum kita masuk Ke bagian Pool Team nya Kita coba lihat Skill-skill nya terlebih dahulu Nah kalau ada Aura-aura kayak tadi Itu Ultimate nya Dan dia Nambah Debas Kayak gitu tadi itu Kalau gak salah Itu yang pas dia Maka Dark Law nya ya Special Skill Nah itu Ultimate Nah dan satunya Dia ngebah-ngebah Kayak gitu Cuman disini Aku lihat itu Dia kayak yang Gak ada basic attack nya ya Aku lihat dia Cuman nguti Kayak gitu tadi Sama nambah-ngebah Kayak gini tuh Kalau gak salah Yang nambah-ngebah Itu tadi Itu special skill nya ya Yang Dark Law Untuk basic attack nya Dia gak ada Gak sama sekali nih Yang di bagian itu aja sih Aku agak agak bingung ya Pas dia Kapan pake special skill Kapan dia Pake basic attack nya gitu Nah sekarang nih Kita coba lihat Untuk full team nya Kayak gimana Kita coba langsung Melawan boss nya Kita coba langsung Aktifin aja Nah ini pas banget Melawan yang Apa ini Scorpion ini Ada barrier nya tuh ya Tuh kalian bisa lihat Nah ini Di buff yang Pas dia multi Jadi itu langsung Masuk 5 biji Di buff ya Jadi gak Satu-satu Masuk di buff nya Nah Oke Ini udah kelar Kita coba Paling gak 3 kali lah ya Di bagian stage ini Oh ya tadi Gak keliatan ya Untuk damage nya Kita coba lihat Damage dari mereka nih ya Kita coba lihat Damage Escanor Sama si Meliodas nya Nah ini Kalau bisa lihat Di samping kiri Oke 400 Berapa itu Hampir 500 Si Escanor Masih yang di 300an Oh hampir 2 kali lipatnya Sih itu Hampir 2 kali lipatnya Ya Dan tadi Totalnya Bentar-bentar Totalnya tadi 600 kan Nah ini 600 Untuk damage total Si Meliodas Demon nya Dan si Escanor Di berapa tuh 340an ya Dan dia pun Udah di B7 ini Yang mana Kalau udah di B7 tuh Dia Levelnya Udah 90 ya Apalagi Potensial Escanor Itu Kayak yang udah Sempurna banget Dia legendary Semua Untuk Ini ya Coba kita lihat Di sini ya Untuk potensialnya Dia legendary Semua disini Nah Kalian bisa lihat Dengan potensial Yang kayak gini aja Dia masih Kalah Sama si Meliodas Yang demon tadi Yang bahkan Potensial si Meliodas nya Itu masih Yang kayak gini Bayangin aja Ini udah Sempurna ya Aku pasangin Attack yang udah Legendary nya Itu bakalan Berasa banget Ya ada bayangan lah ya Dengan potensialnya Dia yang kayak gini aja Dia damage nya Lebih dari Escanor Oh ya kita pindah langsung Ke nightmare aja kali ya Kita coba pindah ke nightmare Kalau gak salah Nightmare ku Udah 2000 berapa ya 2500 Kita coba di 2500 Kita coba di 2500 Di bagian Stage nightmare Kita coba lihat Damage nya lagi ya Di sini Oh Escanor Jadi yang pertama Oke pas ngulti Si Meliodas nya Langsung jadi Yang pertama sekarang nih Escanor Wah kayaknya Escanor gak ini tuh Gak kena Ultimate nya Ini kita coba Sekali lagi Ini yang last ya Aku mau coba Lihat untuk Ultimate Escanor Yang udah Kena tuh Si gimana Perbedaannya Ultimate Oke itu Ultimate nya Oh itu barengan tuh Ultimate nya Udah masuk Ultimate dari Si Escanor Masih kurang nih ya Masih tinggi Damage dari Si Demon Meliodas nya Oke itu udah kelar ya Percobaan di bagian Stats Di Stats normal Sama di bagian Stats nightmare nya Oke sekarang Kita coba Di bagian Live Dungeon Di sini udah masuk Di tingkat 215 Kita coba Ini tim yang sama Dengan di bagian Stats tadi Gak ada yang Aku ganti lagi Jadi ya kita coba Kita coba Lihat lagi Perbandingan Damage nya Di bagian Live Dungeon Kalau di bagian Boss ini Biasanya agak Lumayan tebal ya Coba lihat Oh Escanor Multi Langsung segitu Oke Escanor Sekarang yang Jadi mimpin ya Untuk Damage nya Kita coba Habisin aja Untuk tiket Di Live Dungeon Ini Sekali lagi Kita coba Lihat lagi Oh sekarang Ini udah Ngulti Oh belum ya Oh itu udah Ngulti Untuk si Escanor Sekarang yang Mimpin Si Meliodas Demon nya Oke Dia memang Kejar-kejaran Sama Damage Si Escanor Walau Escanor Udah agak Lumayan lama Untuk hero nya Cuman disini Dia masih Bisa bersaing Oke tadi Udah kita coba Di bagian Live Dungeon Sekarang Ini kita masuk Di konten PPP nya ya Kita coba Disini Sampai 5 kali Di PPP nya Kita cari musuh Yang agak Lumayan agak Setara lah ya Nah ini mungkin ya Yang di nomor 3 ini Kita coba lihat Tim nya Oke disini Dia ada Apa aja nih Ada si Bun King Router Ada si Ini juga Si Elizabeth Cuman disitu Dia bintang 5 ya Elizabeth nya Terus ada Merlin Meliodas Oh Meliodas Merah nya Bintang 6 Terus si Escanor Bintang 6 juga Dan dia juga Bawa ini ya Bawa si Meliodas Demon nya Di bintang 4 Oke Ini lumayan Agak Menantang Untuk tim nya Kita coba Lawan aja Soalnya agak Mirip-mirip itu Sama tim yang Aku bawa sekarang Jadi ya Kita coba aja Lawan yang Di nomor 3 ini Dengan CP Yang hampir Setara ya itu Hampir mirip Oke Escanor Musung multi Oh rata langsung Aduh Mana ini Damage statistiknya Sampai lupa Ngecek loh Ini di bagian Battle statistiknya Astaga Saking cepetnya Itu Oh ini ada Disini nih Battle statistiknya Kita coba lihat Damage nya Masih dipegal Sama si Demon Meliodas Karena kayaknya Tadi si Escanor Itu gak bisa Multi ya Udah kelar duluan Sama si Demon Meliodas Langsung rata Itu tadi Coba kita lihat Lagi replaynya Pas dia Multi nih Demon Meliodas Tuh Langsung rata Semuanya Bahkan Escanor Aja itu Masih belum Multi loh Hopper Power banget Ini Kita coba cari Lagi Lawan yang lain Ini udah Agak lumayan tinggi Semuanya Kalau merah Kayak gini Itu berarti CP nya tuh Lebih tinggi Dari kita nih ya Kita coba Yang ini Disitu ada Siesta Rosa Bintang 3 Meliodas Demonnya Bintang 3 Gotter Bintang 5 Escanor Bintang 5 Oh dia berfokus Sama si Bunnya sih Kayaknya ini Di bintang 7 Healernya Ada si Gloxinia Ada King Juga Sama ada Si Elizabeth Eternalnya Juga Ini masih Kurang lebih sama Juga nih Timnya Sama yang Timku sekarang Oh udah naik Tire ya Udah naik Tire champion Sekarang nih Champion 5 Tadi yang Sebelumnya tuh Masih yang Warna ungu ya Di master Kita coba Lawan di nomor 2 Dengan CP Yang lebih tinggi Dengan tim Yang hampir Lumayan mirip Multi lagi Oke Ini gak rata Musuhnya Agak tebal Oke Kayaknya Oh udah menang Udah rata Untuk DPS Musuhnya Udah gak ada Lagi Langsung skip Kita coba Lihat lagi Battle statistiknya Masih di pegang Sama si Demon Meliodas Udah Kayak yang habis Duluan sih Diratain sama Ini ya Demon Meliodas Dari tadi Kita coba lagi Cari yang lain Oh ini ada lagi nih Yang setara nih Kalau putih kayak gini Dia agak Setara dengan CP kita Kita coba Lihat lagi Timnya kayak gimana Estarosa Bintang 5 Escanor Bintang 6 Kingnya Udah B5 Demon Meliodas Fokusnya Di B3 Doang sih Terus DPS yang lain Itu ada Si Derrieri Bintang 6 Oke Kita coba Yang kayak gini Dia fokusnya Ke Derrieri DPSnya Sama si Escanor Coba Lihat Multi Meliodas Oke Langsung Sekarat Semua Oke Udah rata Oh Udah sih Udah rata Itu ya Nah Bagusnya Si Meliodas Itu Dia bisa Nge-counter Si Derrieri Ini ya Soalnya kan Derrieri Itu dia Lompat ke belakang Terus Kalau Si Demon Meliodas Yang multi Itu dia Kena serangan area Beda Sama Si Escanor Yang areanya Itu dia Kedepan Oke Kita coba Lihat lagi Disitu 1,5 1,4 1,7 Wah Ini udah Tinggi-tinggi Banget Musuhnya Apa Kita coba Refresh dulu ya Kita coba Refresh lah Itu terlalu Tinggi Nah Ini Agak lumayan Setara Ada Starossa Bintang 5 Escanor Bintang 5 Ban Bintang 7 Oh Dia bawa Gilpros Ini Sebagai pengganti Elizabeth Dia bisa Barrier Barrier Gotter Merlin Dan King Oke Kita coba Yang ini Oke Kita coba Lihat Multi Oke Langsung Mati Lagi Semuanya Itu Oke Udah Kelar Kita langsung Coba Skip Itu Udah Langsung Kelihatan Pas Multi Meliodas Oke Ini Untuk Yang Ticket Terakhir Mungkin Kita coba Cari Yang agak Lumayan Tinggi Kali Ya Untuk Yang terakhir Ini Untuk CP Musuhnya Kayaknya Yang di 1,5 Aja Kali Kita coba Yang 1,5 Ini Coba Lihat Untuk DPSnya Dia Escanor Ada B7 Ada Siban B6 Oh Ternyata Dia cuman Bawa 2 DPS Doang Sisanya Dia bawa Support Sama Buffer Doang Ini Tim Turtle Si Kayaknya Ya Tim Bertahan Banget Kita coba Lihat Masih Rata Juga Loh Ya Itu 1,5 Tadi Musuhnya Untuk CP Oke Sudah Rata Si Itu Bahkan Dengan CP Yang Lumayan Agak Tinggi Masih Bisa Menang Ini Kita Kita Coba Lihat Lagi Battle Statistik Masih Dipegang Sama Meliodas Diamond Jadi Sudah Kelar Di Bagian Konten PPS Sama Di PPP Oh Ya Paling Sebagai Penutup Aku Mau Coba Di Bagian Ini Di Bagian Tower Ini Aku Ada Sedikit Kesusahan Kemarin Sebelum Ada Si Meliodas Diamond Itu Nah Di Bagian Sini Kita Coba Sekarang Yang Ada Demon Meliodas Kita Ganti Hendrickson Kayak Gini Kultinya Kayak Gini Oke Kita Sebelum Sebelumnya Disini Masih Agak Kesusahan Ngelawan Musuhnya Oke Sekarang Kita Coba Lihat Waduh Agak Ngelag Apakah Bisa Tembus Wah Sekarat Semua Ini Teamnya Heal Aduh Gak Sempet Ngeheal Udah Mati Duluan Si Demon Meliodas Apakah Bisa Kelar Berarti Cuman Escanor Oh Udah Kelar Oke Bisa Kelar Ternyata Dan Lumayan Bisa Dapet 3500 Lagi Disini Demon Mantep Oke Itu Aja Sih Sekali Coba Doang Di Bagian Tower Ini Berarti Untuk Tower Yang Lain Aku Bisa Kelarin Juga Ini Dan Dapet Demon Lagi Lumayan Biar Bisa Tambah Tabungan Lagi Oke Udah Kelar Semuanya Kita Udah Bahas Dari Semua Sektor Si Meliodas Demon Ini Jadi Gimana Menurut Kalian Untuk Demon Meliodas Ini Kalian Bisa Simpul Dengan Video Ini Aku Nggak Mau Ngelebih Lebih Tentang Si Demon Meliodas Ini Cuman Kalau Dari Pendapatku Pribadi Yang Memang Sebagus Itu Karakter Ini Apalagi Kalian Yang Masih Belum Punya DPS Yang Lain Selain Escanor Ini Bisa Jadi Pilihan Kalian Untuk Digaca Oh Ya Hati Hati Juga Sebentar Lagi Kita Mau Masuk Di Tahun Baru Takut Nanti Untuk Tahun Baru Ada Karakter Yang Mungkin Juga Spesial Berhubung Game Ini Publisher Si Night Marble Kalian Tahu Sendiri Kalau Kalian Yang Main Seven Knight Idol Sama Seven Deadly Scene Grand Cross Mereka Ada Collab Nanti Tahun Baru Ini Ada Collab Nanti Makanya Untuk Demannya Disini Aku Masih Tahan Aku Nggak Ngelanjutin Dulu Untuk Banner Meliodas Karena Mau Mempersiapkan Untuk Banner Banner Kedepannya Aja Takutnya Ada Kejutan Lagi Dari Net Marble Apalagi Escanor Yang Armor Nya Juga Masih Belum Kelihatan Karena Aku Lihat Di Game Ini Kayak Yang Ikutin Anim Nya Juga Dari Segi Perilisan Hero Nya Karena Estarosa Udah Rilis Elisabeth Eternal Juga Udah Rilis Apalagi Ditambah Meliodas Ini Kayaknya Sebentar Lagi Untuk Armor Yang Escanor Itu Bakalan Rilis Juga Makanya Tadi Aku Bilang Disitu Was Was Aja Untuk Diamond Oke Jadi Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Nonton Video Sampai Akhir Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye